Kitab Bilangan, Pasal 24 Pesan ketiga dari Bileam Bileam melihat bahwa Tuhan mau memberkati Israel, sehingga ia tidak berusaha mengubahnya dengan memakai sihir. Tetapi ia berbalik dan melihat ke Padanggurun. Ia memandang keseberang Padanggurun dan melihat semua orang Israel berkemah menurut suku-sukunya di daerahnya masing-masing. Lalu roh Allah menguasai Bileam dan dia menyampaikan nubuat ini. Pesan ini dari Bileam, anak Beor. Aku mengatakan tentang hal-hal yang kulihat dengan jelas. Aku mendengar pesan ini dari Allah. Aku melihat yang ditunjukkan Allah yang maha kuasa kepadaku. Dengan rendah hati, aku memberitakan yang telah kulihat dengan jelas. Hai bangsa Yaakub, kemahmu indah. Hai orang Israel, tempat kediamanmu indah. Kamu bagaikan deretan pohon palem, ditanam di tepi sungai. Kamu bagaikan kebun, tumbuh di tepi sungai. Kamu bagaikan pohon gaharu, ditanam oleh Tuhan. Kamu bagaikan pohon yang indah, tumbuh di tepi air. Kamu selalu mempunyai cukup air. Cukup air untuk benihmu tumbuh. Rajamu lebih besar daripada Raja Aga. Kerajaanmu sangat besar. Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Mereka sekuat lembu jantan liar. Mereka akan mengalahkan semua musuhnya. Mereka akan meremukkan tulang-tulangnya dan memecahkan panahnya. Israel seperti singa, tiarap dan berbaring. Ya, mereka seperti singa muda. Tidak ada yang berani membangunkannya. Setiap orang yang memberkatimu akan diberkati. Dan siapa yang mengutukmu akan mendapat kesusahan besar. Balak sangat marah kepada Bileam dan berkata kepadanya, Aku memanggilmu untuk mengutuk musuhku, tetapi engkau memberkatinya. Engkau memberkatinya tiga kali. Sekarang berangkat dan pergilah. Aku telah mengatakan kepadamu untuk membayar upahmu, tetapi Tuhan membuat engkau kehilangan upahmu. Bileam berkata kepada Balak, Engkau mengutus orang mengundang aku, namun aku berkata kepada mereka, Balak dapat memberikan kepadaku rumahnya yang sangat indah, penuh dengan perak dan emas, tetapi aku hanya dapat mengatakan yang diperintahkan Tuhan kepada aku untuk dikatakan. Aku tidak dapat melakukan sesuatu dari diriku sendiri, baik atau tidak baik. Aku harus mengatakan yang diperintahkan Tuhan. Pasti engkau masih mengingat yang telah kukatakan kepada suruhanmu. Sekarang aku pergi kembali kepada bangsaku sendiri, tetapi aku berikan peringatan ini kepadamu. Aku mengatakan kepadamu yang akan dilakukan orang Israel terhadap engkau dan bangsamu kemudian hari. Pesan Bileam yang terakhir. Kemudian Bileam menyampaikan pesan ini. Inilah pesan Bileam Anak Beor. Aku berbicara tentang sesuatu yang kulihat dengan jelas. Aku mendengar pesan ini dari Allah. Aku telah tahu yang diajarkan Allah yang maha tinggi kepadaku. Aku telah melihat yang ditunjukkan Allah yang maha kuasa kepadaku. Aku telah mengatakan dengan rendah hati yang kulihat dengan jelas. Aku melihatnya datang, tetapi bukan sekarang. Aku melihatnya datang, tetapi tidak segera. Sebuah bintang akan datang dari keluarga Yaakub. Seorang penguasa baru akan bangkit dari orang Israel. Ia akan meremukkan para pemimpin Moab dan menghancurkan para pemimpin bangsa Seth. Israel akan menjadi kuat. Ia akan memperoleh tanah Edom. Ia akan memperoleh tanah Seir, musuhnya. Seorang pemimpin baru akan datang dari keluarga Yaakub. Pemimpin itu membinasakan orang yang masih tinggal di kota itu. Kemudian Bileam melihat orang Amalek dan mengatakan ini. Amalek adalah yang terkuat dari semua bangsa. Namun, Amalek akan binasa. Kemudian Bileam melihat orang Kenny dan dia mengatakan ini. Kamu yakin bahwa negerimu aman seperti sebuah sarang burung tinggi di atas gunung. Tetapi, kamu orang Kenny akan binasa. Sama seperti kain dibinasakan oleh Tuhan. Asyur akan menawan kamu. Kemudian Bileam mengatakan ini. Tidak ada orang yang bertahan hidup apabila Allah melakukan hal itu. Kapal akan datang dari Kitim. Mereka akan mengalahkan Asyur dan Heber. Tetapi kapal-kapal itu pun dibinasakan. Kemudian Bileam bangkit dan pulang. Balak juga pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.